Aula ya sali wa salim ta'imad abada ala habibika khairil anjikun li Gus Syamsudi tukang rongsok mendadak sakti di youtube dan bangun pandai pokan bewah Setelah dikasih jambi-jambi sama usada di zoom juga Saya buka ya masih di posisi ini masih ada segelnya Saya buka Dilihat kita dan seperti biasa rokok di rumah aja Masih di dalam bungkus Masih ada dalam bungkus seperti rokok biasanya Loh tapi kok pepleh seperti itu Ya Kok pepleh Kok baru pepleh ya padahal segel tadi ya Loh 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 ada duitnya disitu Kok bisa Kok bisa Lihat Gus Nanti dulu Oh iya nanti dulu Pertambah Pertambah Mungkin Eh 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 zoom out dikit Zoom out dikit Zoom out dikit Zoom out dikit Agar duitnya kelihatan yang bawah Biar nanti nggak merasa ini tuker-tukeran seperti itu lah Betul seperti itu Loh Kita lihat Loh ada duitnya lagi Dapul Waduh Nanti dikasihkan siapa ini Dikasihkan siapa nanti Ini yang adalah Allah Muhammadnya Ya Lain asyarat Tala yah Batanna amaluka Kalau engkau melakukan syirik Maka segala amalmu gugur Macem pohon kayu Kering Dihembus angin Maka rontok daunnya Sholatmu melayang Kuasamu terbang Imfak sodakohmu hilang Gara-gara syirik Maka jangan rusak tauhid La ilaha La ilaha Tak ada yang disembah Kecuali Allah Dengan persekutukan Allah Nah Ini mentang-mentang Orang hebat Terkenal Pejabat Berkuasa Orang kaya Gayanya Luar biasa Kenapa dia pede Rupanya bukan bersandar kepada Allah Tapi karena Ada Rantai babi Gayanya Pede Luar biasa Berani di hadapan orang Petantang Petentek Rupanya Di dompetnya Ada keris kecil Yang diambil dari jin Hantu segala setan Oh Ici Tolong benda-benda gaib Datangkan Datang jinnya What can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris Dia nak minta kepada jin Akhirnya Dipakailah cincin Yang di dalam batu cincin Itu ada jin Begitu diusap keluar Itu staf saman pakai cincin Saya pakai cincin Tidak ada magic-magicnya Ini hanya sekedar Sukah hiasan saja Merknya pun kasih Kasih orang Ustaz sama Ustaz pakai cincin Ada magic-magicnya Oh aneh Apa magicnya Ini kalau dipakai Duduk di rumah makan Gak bayar Oh Hebat Duduk aja Jangan makan Jangan sirik Jangan percaya kepada perbintangan Adinda Mohon maaf ya Aku gak bisa nikah sama kamu Kenapa? Kamu bintangnya ikan Aku kambing Apa maksudnya? Kamu kan pisces Sedangkan aku Tawrus Nanti kambing sama ikan Masuk angin Masuk percaya sama yang begitu La ilah Ingat Kalau sudah cocok Sesuai Pinang dia Tawakkal Allah Bismillah Tawakkaltu Allah La awla Ala kuwata Illa billahil aliyah Jangan sirik Maka rusak Amal ibadah Katanya Bawah Ustaz Kalau kita beramal Nanti amal kita akan kita lihat dihadapan Allah Betul Salat sunatmu akan kau lihat Puasa sunatmu akan kau lihat Itu Berarti orang yang sirik juga akan melihat amalnya Iya Terus Amalnya dia lihat Tapi tidak bisa menolong Mau? Amalnya kami datangkan Ini sekolah yang kau bangun Ini pantai asuhan yang kau bangun Ini orang miskin yang kau tolong Faja'alna Kami jadikan dia Aba'am mansura Seperti debu yang dihembus angin Ambil debu Letakkan di tangan Hembus Begitulah amal orang yang syrik Maka jangan syrik Kadang kita ini gak mau syrik Cuma tergoda Karena sakit hati Hai Adinda Nikah sama abang ya Apa kucing kurap? Kau mau nikah sama aku? Akhirnya marah Marah Itulah yang membuat orang menjadi syrik Minta kepada syaitan Minta kepada dukun Gus Syamsuddin tukang rongsok Mendadak sakti di Youtube Dan bangun pandai pokan bewah Aksi-aksinya di Youtube Membuat banyak orang terpengaruh Dia sering melakukan live paber kesaktian Gus Syamsuddin jawab Dabanya sedang akan diperbincangkan publik Usai pada pokan Nur Sejati miliknya ditutup sementara Atas desakan warga Pada pokan yang berlokasi Di Rejawi Dagun Kademakan belitar Jawa Timur Itu ditutupkan runda Gus Syamsuddin dinilai melakukan penipuan Melalui metode pengobatan spiritualnya Hingga akhirnya terjadi Pengerudukan oleh warga Dan mendapat kesepakatan Untuk ditutup sementara Pada minggu 29 Juli 2022 Setelah mediasi yang dilakukan Kepul Sekledoyo Namun siapakah Gus Syamsuddin Banyak orang yang belum tahu terjata Dulunya dia adalah tukang rongsok Yang kemudian viral Atas aksi-aksinya di Youtube Hingga membangun padepaukan bewah Melansir dari berbagai sumber Berikut ini profil Gus Syamsuddin Jabak Gus Syamsuddin adalah pria kelahiran 1989 Dari desa Rejawi Dagun Kejabatan Kedemangan Kabupaten Blitar yang telah dikaruniai Satu anak dari pernikahannya Dengan Yuni Lida Gus Syamsuddin dikenal sebagai guru agama Sekaligus praktisi ilmu spiritual Atau kebatida Pria ini banyak mendapatkan ilmu Kalah menepuh pendidikan Di Padok Mesantren Salah satunya ilmu khas merawat sesama Yaitu berapa orang yang berkebutuhan khusus Atau gangguan jiwa Gus Syamsuddin pernah menjadi tukang rongsok Sebelum setendar sekarang Gus Syamsuddin pernah mencari nafkah Dengan menjadi tukang rongsok Di masa inilah Sanggus mendapat permintaan Dari banyak orang Untuk didoakan Dia sendiri mengaku Awalnya tidak ada niatan Untuk membuat channel youtube Lombat laun Pria ini mempunyai banyak pengikut Dan mendirikan Padepokan Nurzat Sejati Dimana ia melayani Pengobatan alternatif Untuk menyembuhkan Orang-orang yang sakit Kemudian Dia membuat channel youtube Yang ia kelola Yakni Padepokan Nurzat Sejati Yang kerap mengenggah video Tentang ilmu supranatural Yang ia gasai Salah satu yang disebut sebagai Tentang ilmu supranatural Terima kasih Terima kasih